Halo teman-teman kembali lagi berjumpa dengan saya Teacher Gaming Kali ini kita akan bahas event Soudan Atau dalam bahasa Indonesia nya event Unjuk Gigi Akbar Jadi disini saya akan memberitahukan kepada teman-teman sekalian Questnya apa saja dari hari pertama sampai di hari yang terakhir atau hari ketujuh Jadi agar disini kalian bisa melihat apa saja yang harus kalian selesaikan Dan apa saja yang harus kalian persiapkan Jadi kita masuk di event Unjuk Gigi Akbar Dan disini masih pre-regis ya Dan untuk memulai event ini kita harus menunggu selama 1 minggu Jadi 1 minggu ini kesempatan kita untuk menabung bahan-bahan Baik itu kupon atau sumber daya atau bahan bangunan upgrade Agar nanti ketika kita mengikuti questnya Kota kita itu bisa memenangkan event Dan kita bisa mendapatkan hadiah Salah satu hadiah yang paling menarik adalah Bloody Mary ini ya Patung Bloody Mary karena salah satu komander yang bagus untuk dinaikkan Apalagi Bloody Mary ini memiliki pasif untuk menambah speed dari trop sekalian Baik itu unit yang speednya agak lelet seperti lion ya Ataupun artileri Pokoknya unit-unit yang speednya itu agak lelet Jadi ini sangat bagus sekali kita pakai untuk mendukung kecepatan dari satu unit Jadi untuk komander ini sangat rekomendasi ya bagi saya Nah seperti yang teman-teman lihat Jadi event ini adalah event antarkota atau persaingan antarkota Jadi Dallas vs Denver Nah yang saya wakili adalah kota Dallas Jadi untuk event ini sangat bagus sekali ya Kalau kalian ingin menggunakan sumber daya alam Ataupun bahan-bahan bangunan Kupon kalian sebaiknya itu kalian simpan Sampai kalian mengikuti event ini ya Jadi seperti yang kalian lihat ini masih pre-regis Masih dalam tahap beberapa hari lagi baru bisa diikuti Oke langsung saja kita lihat hari pertama sampai hari ke-7 apa saja questnya Untuk hari pertama kalian bisa lihat disini questnya adalah koleksi sumber daya Jadi koleksi sumber daya itu kita mengumpulkan ya Baik itu dana militer ataupun besi dan minyak Jadi itu yang kita kumpulkan selama event koleksi sumber daya Jadi kalian bisa lihat disini setiap 100 akan mendapatkan 1 poin Dan kebetulan waktu event yang saya ikuti itu masih awal-awal ya Kalian bisa lihat disini poinnya masih 400an dan yang ranking 1 itu 600 Dan ini hadiah-hadiahnya ya Hadiah-hadiah ketika kita menduduki suatu peringkat Jadi sangat bagus sekali ya Kalau kalian bisa kumpul patung Bloody Mary Dan untuk imbalan unjuk giginya juga bagus Kalau kalian mencapai poin melebihi 200 Kita bisa mendapatkan 2 kupon ya Dengan beberapa gold yang akan dikasih Dan kalau kita bisa memenangkan event ya Kalian bisa juga mendapatkan imbalan kemenangan Jadi event ini sangat worth it sekali ya Kalau kalian memakai tabungan kalian di event ini Jadi sebaiknya kalian kumpulkan sebanyak-banyaknya sumber daya Dan untuk hari kedua Yaitu antrian bangunan Jadi kalau untuk event antrian bangunan ini Kalian dapatkan poin daya bangunan ya Dengan menggunakan kilat produksi selama 1 menit ya Dan untuk kilat produksi sendiri Skornya lebih besar ya 15 dibandingkan dengan dapatkan daya bangunan Jadi sebaiknya kalian juga menyiapkan speed up ya Bukan cuma menyiapkan bangunan Bahan-bahan bangunan kalian Selain sumber daya dan juga Seperti semen, kayu, dan sebagainya Itu juga sebaiknya kalian persiapkan sebanyak-banyaknya Dan hadiah hariannya juga sama Dan disini saya berada di peringkat 20 ya Padahal saya sudah mendapatkan poin sebanyak 2 jutaan ya Dan disini kalian bisa lihat juga persaingan melawan para sultan Dan ada peringkat ya Ketika hari kedua akan ada peringkat secara keseluruhan event yang pernah kita ikuti Oke kita akan lanjut lagi di hari yang ketiga Hari yang ketiga Oke tunggu saya claim dulu Dapatkan poin daya teknologi dengan kilat riset ya Ini sama tetapi bukan mengupgrade bangunan Melainkan menggunakan speed up di riset dan menyelesaikan riset ya Jadi untuk di hari ketiga itu Waktunya kita meningkatkan Meningkatkan atau menyelesaikan riset yang ada di kota kalian Lebih tepatnya adalah yang kalian miliki ya Jadi ini ada riset-risetnya Oke kita akan lanjut di hari yang selanjutnya Atau hari yang keempat yaitu dorongan perekrutan Nah untuk di hari keempat ini atau quest yang akan kita selesaikan Gunakan satu kupon universal dan gunakan satu kupon camp ya Dan skornya 10.000 Dan disini kita harus menggunakan juga komponen Baik itu komponen di bintang 5 Ataupun di bintang 4 Nah skor kalau kalian mendapatkan bintang 5 Itu jauh lebih besar dibandingkan bintang 4 Begitu juga dengan menggunakan komponen-komponen Jadi saran saya kupon kalian kalian gunakan Ketika masuk di hari keempat ya Atau di quest dorongan perekrutan Oke kita lanjut di quest yang kelima Yaitu pembangunan pangkalan Oke Jadi kalau untuk quest pembangunan pangkalan sendiri Disini dapatkan 1 poin daya bangunan Dan dapatkan 1 poin daya teknologi Jadi untuk hari kelima kalian bisa upgrade bangunan Sekaligus juga menyelesaikan riset kalian Agar kalian bisa mendapatkan skor yang besar ya Jadi untuk bangunan dan riset itu sama saja Nah saran saya Disini untuk mengikuti event ini Sebaiknya kalian untuk menyiapkan sangat banyak sumber daya ya Baik itu dana militer Baja ataupun minyak Karena event ini bukan cuma sekali ya Maksudnya seperti hari ketiga itu bisa sama dengan hari keempat ya Jadi menabunglah sebanyak-banyaknya yang kalian bisa Dan disini juga sebaiknya kalian sesuaikan dengan quest yuridiksi Oke di hari yang ke-6 Maju dengan kecepatan penuh Nah kalau untuk hari ke-6 Kita harus menggunakan kilat produksi selama 1 menit Eh 1 menit ya Dengan kilat riset 1 menit Jadi 1 menit itu dihitung Mendapatkan 15 poin Jadi 1 menit itu 15 poin Kalian tinggal hitung sendiri Kalau 60 itu berapa ya Dan disini kalian bisa lihat Base saya habis di Hajar ya Sampai gosong seperti itu Jadi tinggal kalian gunakan saja speed up kalian Nah untuk hari selanjutnya ya Untuk hari selanjutnya atau hari terakhir Disini kalian bisa lihat dapatkan poin Daya teknologi Dana militer ya Kalakan Banker gagak Dan sebagainya Jadi seperti inilah event dari unjuk gigi akbar ya Kalian bisa lihat sendiri Apa saja yang harus kalian selesaikan ya Dari quest pertama sampai di quest yang ke-7 Dan untuk video ini Bukan cuma membahas soal unjuk gigi akbar Saya akan memberikan tips kepada kalian ya Kalau kalian yang mungkin tidak skip video ini Saya akan memberikan tips kepada kalian Bagaimana cara mendapatkan kupon Sebanyak-banyaknya ya Jadi seperti yang kalian lihat disitu Kuponnya saya tidak beli box paket ya Yang bisa memberikan hadiah kupon Nah kalau untuk mendapatkan kupon sendiri Kalian bisa menyelesaikannya di misi petugas ya Karena kalau misi petugas ini Kalau hoki kalian bisa mendapatkan kupon juga Jadi bukan cuma menyelesaikan daily quest harian ya Untuk misi petugas juga kalian bisa dapatkan kupon Dan untuk di VIP sendiri ya Disini kalian bisa lihat Di VIP juga menjualkan kupon Dan ini walaupun menggunakan gold ya Tetapi sangat rekomendasi untuk kalian beli Karena diskon 70% Jadi kalau diskon 70% Wajib untuk kita beli ya Jadi bisa juga kalian gunakan ya Gold kalian untuk mendapatkan unit Selain itu di peti harian juga Kita bisa mendapatkan kupon Semakin tinggi level VIP kalian Maka semakin besar juga jumlah kupon Atau semakin banyak jumlah kupon yang kalian dapat Seperti saya ya Kalian bisa lihat disini VIP 9 mendapatkan sehari 3 Oke Dan untuk mendapatkan kupon Cara mendapatkan kupon yang lainnya Di misi petugas ya Kita lihat dulu di misi petugas ya Supaya kalian lebih jelas ya Disini ada quest harian juga Dimana box ke 3 dan ke 6 itu memberikan hadiah kupon Dan disini ya Sebaik saran saya Untuk di hadiah kampanye Sebaiknya kalian buka Ketika sudah mencapai 8 jam ya Kurang lebih 8 jam Atau 7 jam mendekati 8 jam Disini saya akan claim Kalian akan lihat Dan disini 8 jam lebih ya 8 jam lebih imbalan Dan saya mendapatkan 1 kupon Nah kalau kalian hoki Kalian bisa mendapatkan 2 kupon ya Kalau kalian hoki Tetapi disini bukan berarti 8 jam menjamin kalian Untuk mendapatkan 1 kupon Disini kembali Ke keberuntungan masing-masing Tetapi selama ini Seketika saya buka 8 jam Saya mendapatkan 1 kupon Tapi paling tidak Kalian harus sampai di chapter 5 ya Kalian harus sampai Harus sampai di chapter 5 Dan untuk mendapatkannya lagi Disini kalian bisa mendapatkannya Di rencana tempur ya Kalian bisa menyelesaikan Setiap quest-quest ya Yang ada di perang sengit ini Disini juga mendapatkan kupon ya Dan selain itu Kita cari lagi Dimana yang mendapatkan kupon Oke Ini adalah Komando pertempuran ya Dimana memiliki status Dan belum kebuka Ini update terbarunya Oke Dan untuk mendapatkan kupon juga Kalian bisa lihat Dimana ya Di tempat pembelian misterius ya Kita claim dulu goldnya Dan untuk hadiah Dari event kemarin ya Event showdown Kalian bisa lihat disini Hadiahnya sangat bagus Ini hadiah-hadiahnya ya Kalian bisa lihat Lumayan Nambah tabungan Untuk mengikuti event Unjuk gigi akbar Yang selanjutnya Jadi Kota kami menang ya 16-0 Tanpa perlawanan Dan Otomatis Kami memenangkan Event ini Dan semua player Yang berpartisipasi Atau yang regis Itu akan mendapatkan Imbalan kemenangan Dan disini juga ya Kalian bisa lihat Wajib untuk Di upgrade ya Ini wajib untuk Di upgrade Walaupun Kita tidak bisa memilih Yang mana dulu Kita utamakan Dan kita bisa mendapatkan Kupon juga ya Disini kita bisa mendapatkan Juga kupon Kalau kalian Berhasil Mengupgrade Cam Atau peringkat Cam kalian ya Tadi dapatkan Nah disini Dapat lagi Oke Lumayan ya Tiga-tiga Dan itu kupon Yang warna kuning ya Atau warna emas Agak susah Didapatkan Kecuali kalian Beli boxnya Menggunakan uangnya Nah disini Kalian bisa lihat Semakin Banyak Semakin banyak Jumlah Commander Yang kalian tempatkan Maka semakin besar juga Peluang untuk Mendapatkan kupon Jadi untuk mendapatkan kupon Sebenarnya Tidak susah ya Yang susah itu Menjaga tangan kalian Untuk tidak Memakainya Karena kadang Kalian itu Hilaf ya Karena tidak Sabar menabung Kalian pakai Sudah Kupon-kupon Yang selama ini Kalian siapkan Untuk mengikuti Event-event Seperti event Unjuk gigi akbar ini Jadi ini adalah Bloody Mary Yang sangat Menurut saya Bagus Dan disini Kalau saran saya Skill 1 Kas sebaiknya 2 aja dulu Jangan ikut Rise of kingdom 5511 Jadi disini Kalian gunakan Atau naikkan Skillnya Sesuai dengan Keinginan kalian Sesuai dengan Kebutuhan kalian Jadi kalau untuk saya Skill healernya Healingnya itu Untuk skill 4 2 saja Dan saya mengutamakan Untuk skill 3 nya Pasif 3 nya Untuk menambah speed Tergantung dari Build kalian kembali Jadi jangan ikut saya Kalau mungkin Play style kalian Bermain tidak sama Oke jadi mungkin Videonya Tentang Event unjuk gigi akbar Ataupun Tentang Bagaimana cara Mendapatkan kupon Sebanyak-banyaknya Sampai disini dulu Kalau kalian ada Masukan Atau kalian ada Pertanyaan Silahkan kalian Komentar Di video ini Dan jangan lupa Untuk memberikan Like dan juga Subscribe ya Agar kedepannya Saya bisa memberikan Informasi-informasi Yang lebih Bermanfaat Dari video-video Sebelumnya Oke sampai Berjumpa kembali Di next video Sampai jumpa di video